Pola Present Perfect Continuous Present Perfect Continuous adalah Suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk Menyatakan aksi yang telah selesai Pada suatu titik di masa lalu Atau aksi telah dimulai di masa lalu Dan terus berlanjut sampai sekarang Intinya Memang aktivitasnya sudah kita lakukan Hanya saja sampai sekarang masih kita lakukan Aksi pada tensis ini biasanya berdurasi waktu tertentu Jadi ada durasi waktu yang muncul Contoh selama 5 hari dan lain sebagainya Dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang ini Kalimatnya sama hanya dengan tensis-tensis yang lain Macam kalimat yang bisa digunakan Kalimat aktif, kalimat pasif, non-verbal Berbentuk positif maupun negatif Penggunaannya Kalimatnya pernyataan atau statement, pertanyaan Yes no question, information question, maupun tag question Hanya saja untuk exclamatory Jarang sekali kita gunakan si present perfect continuous ini Kita pakai yang simple-simple kalau untuk exclamatory sentence Pola kalimatnya untuk verbal aktif present perfect continuous Verbal aktif itu menunjukkan adanya kejadian yang dilakukan oleh si subjeknya Atau ada aktivitas yang dilakukan oleh si subjek Rumus kalimatnya Ketika positif kita menggunakan have atau has been verb ing Kalau negatif tinggal tambahkan not setelah kata kerja have atau has Terus been verb ingnya Nah have has not been verb ing untuk negatif Contoh untuk yang positif She has been driving Dia telah mengemudi Oh berarti dilakukan Masih mengemudi sekarang The toddlers have been sleeping Balita sudah tidur Ya sudah tidur Tapi masih sekarang itu Kalau kita menggunakan present perfect continuous Berarti ada kejadian yang masih dilakukan Maksudnya balita tersebut Dia masih keadaan tidur Contoh negatifnya She has not been driving Dia tidak mengemudi Oh sudah selesai mengemudinya The toddlers haven't been sleeping Balita belum tidur Oh berarti masih malek Dan itu Jarang sekali kita menggunakan kalimatnya hanya Subjek verb saja Seperti ini Kita kebanyakan penerapannya harus ada durasi waktunya She has been driving for two hours Selama dua jam Selama tiga jam Selama tiga hari Dan lain sebagainya Nah karena Verbnya ada dua Maka harus kita sesuaikan dengan subjeknya Sehingga dapat kita pilih Subjek apa saja yang menggunakan have maupun has Nah penggunaan have atau has nya Berdasarkan subjek-subjeknya Subjek tunggal Ada see it dan benda tunggal itu sendiri Menggunakan has I you they we benda jamak Menggunakan have Meskipun I itu jumlahnya tunggal Hanya satu Saya hanya satu Tapi pakai have Itu kelompoknya ya teman-teman Contoh I have been working for 30 minutes Saya telah berjalan selama 30 menit Nah I menggunakan have Contoh kedua My son has been playing video games on his phone all day Nah ada waktunya juga Anak saya telah bermain video games di hp-nya seharian Nah my son My son berarti tunggal Hanya satu anaknya Pakai has Anita has been knitting since 3 months ago Anita telah merajut sejak 3 bulan yang lalu Nah Anita satu orang Maka pakai Yes Selanjutnya Jorki and Akbar have been studying since this morning Jorki dan Akbar telah belajar sejak tadi pagi Nah Jorki dan Akbar dua orang Maka pakai have Karena jamak ya Selanjutnya My cat has been hiding under my bed for 15 minutes Nah kucingku telah bersembunyi di bawah tempat tidurku selama 15 menit Nah kucingnya berarti hanya satu Makanya pakai Yes Thanks for watching Terima kasih telah menonton Terima kasih.